Oke sobat pemirsa dimanapun anda berada tentunya masih bersama kami ya Sobat breaker dimanapun anda berada bagaimana cara untuk mengetes power atau pancaran dari ht ataupun rig Dengan alat seadanya ya Kebetulan saya ada alat multitester Apa bisa untuk mengetes pancaran? Tentu kita coba dulu Sebelumnya sih saya pernah mencoba berhasil ya Karena daya pancar untuk ht ini atau pemancar ini Mempergunakan frekuensi ac ya Kebetulan frekuensinya di 144 MHz Saya akan mencoba dengan hticom ya Hticom V8 V8 Ini ada yang lagi nge-break ya Kita coba di ac volt Ac volt 250 volt Nah kenapa? Ini radiasinya cukup lumayan bagus ya untuk kita cek Ini kalau kita mempergunakan ac volt jarum ini harusnya bergerak Nah langsung saja kita coba Ini posisi rx Atau lagi posisi receiver ya Receive ya Kita tekan ini untuk transmit atau memancar Kita coba Kita dekatkan jangan terlalu nempel ya Karena ini tegangan palsu sih sebenarnya Apa yang akan terjadi dengan jarum multitester? Kita lihat Ya bergerak ya Itu pakai 200 volt Jadi yang respon itu bagian minusnya Coba pakai 50 volt Ini posisi tidak menempel Atau ditajamkan Kita bisa menggunakan ini tanpa kabel ya Kita dekatkan kepada posisi minus di ujung antena Bagus ya Posisi ke 50 volt Berarti menandakan HT ini Bagus ya Bagus ya pancaran Tanpa kabel pun dia bisa transmit Mempengaruhi minus di multimeter atau avometer di posisi AC volt Demikianlah cara mempergunakan atau mengetes power watt ya Di perangkat transmitter kita ya HHT maupun pemancar lainnya bisa mempergunakan multimeter tapi tidak bisa menghitung berapa watt ya untuk hasilnya Hanya mengetes daya pancarnya apakah transmitnya oke ataupun tidak Demikianlah Demikianlah nanti kita bisa jumpa lagi berbagi ilmu lagi di lain kesempatan Jadi alat ini bisa digantikan untuk alat detektor ya Biasanya detektor sinyal Biasanya mempergunakan lampu Jadi lebih baik mempergunakan multitester Bisa juga multitester yang murah ya Ini kebetulan saya ada multitester helis Saya rasa sama semuanya Terima kasih salam Dan sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi